Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my youtube channel Pobi Amalia Yeeey Oke seneng banget bisa kabar lagi Tapi hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita Kemerdekaan ke 75 tahun Kita akan bahas mengenai kecintaan kita terhadap negara kita Seberapa cintanya sih kamu? Kalau kamu yang aku tanya sih guys ya pasti cinta lah Kalau sejauh aku bisa ngebahas artis-artis indola kamu ya pasti kamu mencintai aku dan mencintai semua konten ini Tapi aku harus membahas, menganalisa dan diskusi dengan teman-teman di sekiri dan kanan aku yang punya pengalaman di luar negeri Bukan di Indonesia guys Yang tinggal di luar negeri selama ini pergi kemana-mana ada di luar negeri dan seberapa cintanya sih hadap Indonesia Kita masuk terlebih dahulu disini sebelah kanan aku ada matahari Sesuai dengan namanya dia selalu bersinar kemanapun dia pergi Wajarnya juga glowing karena namanya adalah matahari Sebelah kiri aku ada Julian Dia adalah seorang traveler ya Selama setahun guys Gak pulang-pulang guys Kalau kamu misalnya pergi keluar dari rumah langsung diteriakin dong sama ibu kamu ya kan Selama ini setahun pergi gak dicariin tuh kita bahas ke matahari dulu oke matahari apa kabar Baik Alhamdulillah Oke nah sekarang matahari kegiatannya apa sih lagi dimana nih Sekarang lagi ngambil kuliah 2 di Thailand sama di India Guys bisa dibayangin gak negara dua negara kok bisa ya kuliah di dua negara bersamaan Emang kamu pergi ke negara itu pergi ke negara itu gimana sih sistemnya kuliahnya Iya kak jadi kalau hari Senin aku ke Thailand hari Selasa aku ke India Oh my god Hahaha Bisa gak aku percaya Bisa aja Bukan uang ganda Soalnya kalau bisa di dua negara apakah kamu itu kan sekarang covid kita gak bisa keluar negeri Justru karena adanya covid ini kak sekarang tuh banyak kampus yang buka online degree kan Oke Jadi misalkan aku mau kuliah satu di Inggris satu di Australia bisa-bisa aja kalau udah online di kelas Oh gitu guys Nah nanti kita akan apply ke universitasnya tersebut gitu loh Iya jadi kita apply dan nanti kelasnya itu akan berjalan secara online Oh oke Jadi kalau misalnya kamu itu itu berlaku untuk yang tadi ya pengen kuliah di luar negeri yang udah tentu udah lulus dong gitu kan Nah ada persyataan apa tuh untuk bisa masuk ke situ tuh Sebenarnya kalau misalkan buat kuliah dua negeri apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini sebenarnya syaratnya tuh gak beda jauh ya Cuman memang bedanya kelasnya diadakan online gitu ya jadi untuk diskusi untuk apa jadi kita semuanya online Oh oke nah terus kamu bersamaan kamu ngambil apa di dua negara itu? Di India aku ngambil Master of Tourism Management yang di Thailand aku ngambil Master of Development Studies Ya Allah aku gak kebayang Guys Aku juga gak kebayang Dia gak kebayang, dia gak kebayang sama otaknya Guys kamu ngambil Master apa guys? Dia ngambil Master loh bukan S1 ya guys ya Master Oke nah sebelumnya kamu kuliahnya dimana? S1 nya aku kuliah di Thailand Oke kemudian S2 nya? S2 nya di India dan di Thailand Lagi itu kan belum covid? Belum pakai digital? Belum Kamu dua negara gitu? Awalnya kan yang di India dulu itu belum covid, aku masih waktu itu aku harus ke India Terus yang di Thailand baru masuk semester ini pas udah covid Jadi yang di Thailand memang online, yang di India jadi online Oke kok kamu sibuk banget sama negara lain gitu loh maksudnya Di India dan di Thailand kamu gak ngelamar untuk di Universitas di Indonesia? Aku ngelamar juga sebenernya, Pak S1 itu aku ngelamar ke 5 kampus Apa gitu? Tempatin apa? UI UGM UPN Jogja UII UII Oke Sama UMY Terus diterima? Enggak Oke, kok gak diterima sedangkan kamu Master nya di 2 negara gitu? Kenapa gak diterima lagi tuh kesalahannya di dimana mungkin? Mungkin yang pas lagi ngetesnya tuh gimana? Aku gak tau juga tuh, kualifikasinya gimana tuh kan aku gak tau juga Nah oke, pada saat kamu gak diterima risu kamu akhirnya berlangkat ke luar negeri? Nangis dulu Nangis dulu, ya 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 Oke pasti gitu ya guys ya Nangis dulu, berapa lama nangisnya? Lupa sih tapi ya lumayan lama Kan kecewa gitu Ya kan Apalagi sekarang nih abis punggmen SBMPTN kan banyak ade-ade yang Iya bener Ini kita juga mungkin ya ngasih semangat juga ya ke ade-ade ini Kalo misalnya gak lulus, kamu tuh jangan putus asa ya gak sih? Iya bener banget Jadi jangan putus asa, kamu masih bisa play gitu kan Kamu bisa play ke luar negeri juga bisa ya Nah oke, kemudian kamu dari India disitu Apa yang terjadi dengan India, kok bisa kamu ke Thailand? Oh yang di India kemarin memang Lulus itu? Belum selesai Belum selesai Eh satunya belum selesai? Eh satunya udah selesai Belum selesai, oke Terus abis itu aku ke India Ke India Karena Thailand? Iya Nah kamu berprestasi gak satunya di Thailand? Kemarin sempet dipilih untuk menjadi perwakilan mahasiswa Thailand Di conference di IPB pada tahun 2015 Jadi aku tuh mewakili mahasiswa Thailand Padahal aku orang Indonesia Tantar lu ya guys Aku coba mencerna ya Oke Kamu ada di Thailand Oke Kamu adalah orang Indonesia Iya orang Indonesia Kamu berangkat dari Thailand Iya Ke IPB Oke Untuk mewakili Thailand Nah terus disana di IPB kamu dengan pake baju apa? Oh pake seragam kampus Thailand Berarti kamu pake seragam tradisionalnya Thailand dong? Iya Oh my goodness Oke Kamu kemudian ada di Indonesia Terus apa yang kamu lakukan pidato kah kamu? Kemarin sih ikut forum mahasiswa Itu untuk membicarakan tentang apa namanya Kayak masa depan ASEAN itu seperti apa Dari sisi Indonesia dan Thailand Oke Jadi orang Indonesia ada disitu juga? Ada Ada orang Thailand Thailand itu adalah kamu? Iya Nah kamu kan maju tuh Orang-orang pertama mikir kamu di ruang Thailand apa enggak gitu loh Kan mukanya kita kan tau ya Kita juga agak-agak berjauh orang Thailand kan Nah Pas kamu muncul kayak gitu gimana? Iya Kalau pas dipanggil sih Kan dipanggil nama Itu namanya kan matahari Jelas banget Jelas banget Nama Indonesia Mungkin banyak orang-orang tuh Apa Aku sih denger-dengar ya Oh ini orang mana kok namanya matahari Oh Akhirnya aku maju ke situ Alhamdulillah Terus Sama Satu lagi perwakili Indonesia Temen aku Maswa IPB Terus Membacakan hasil dari forum itu Oke Dan orang-orang tuh pada bingung nggak Pas lagi disebutin bahwa ini orang Indonesia Memakili Thailand Menurut aku sih bingung mereka Gimana Ekspresinya gimana? Kalimatnya apa pas mereka bingung? Aku sih denger gini-gini Ini orang mana kok namanya matahari Apa dia anak peranakan teler Indonesia Aku senyum aja Apa rasanya kamu berdiri di hadapan mereka semua Di hadapan orang Indonesia dengan kampus universitas negeri gitu kan Yang kamu Katakanlah kamu punya masalah dengan universitas negeri Yang kamu emplay 55 Yang kamu nggak keterima Terus kamu harus berangkat dari negara lain Memakai pakaian tradisional Thailand Kamu berdiri di hadapan mereka semuanya Dan para-para pakar itu dan para profesional Dan para pendidik melihat kamu Mewakili negara lain Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya awalnya aku ngerasa aku nggak enak gitu kan Sama teman-teman aku orang Thailand Cuman ketika dipilih perwakilan itu Memang mahasiswa Thailand memilih aku Aku udah bilang Aku nggak enak sama kalian Karena I don't really understand Thailand that much Terus mereka bilang Enggak matahari Kita percaya kamu bisa mempresentasikan Thailand Akhirnya aku maju gitu Ada terharunya nggak? Alhamdulillah sih Adosen yang dari kampus aku Mereka seneng Mereka bangga Aku bisa mewakili Kampus kamu Kampus Thailand Iya Aku pertanyaannya Pas perasaan kamu Yang mewakili itu Indonesia itu Iya perasaan Nggak enak aja Nggak enak Tapi Selain perasaan nggak enak Ada perasaan bangga juga nggak? Oh iya bangga ya pasti ada Bangga ya Karena Sempet nggak kamu terpikir bahwa Aku nggak ada Dulu mereka menolak aku gitu loh Sempet berpikir mungkin Kalau dulu aku diterima di salah satu kampus itu Aku akan ada disitu Tapi sebagai pemastuan dari kampus Indonesia Aku sempat berpikir Seperti Oke Kamu terlihat sedih Kamu punya pengalaman emosi disitu Terus kamu nggak diterima Kamu tidak memiliki rasa marah atau kecewa Tapi kamu nggak give up Kamu membuktikan di luar negeri Dan kamu diterima Bahkan kamu berangkat lagi dari negara lain Untuk membuktikan di Indonesia Nah itu berhasil disitu ya Nah Setelah itu kamu ngambil S2 Iya Ngambil S2 Nggak Juga ngambil di negeri Di Indonesia Oh kayak memang langsung mendosak di IG Terus kamu kan Tidak ada di Indonesia Perasaan kamu terlihat di Indonesia gimana? Ya kangen sebenernya Kangen Walaupun kamu sempat kecewa Tetep aja kangen Kenapa? Karena Indonesia tuh kayak rumah aja gitu Oke Oh Jadi kalau misalnya kamu nantinya Selesai Apakah kamu akan bekerja di Indonesia Atau di India dan Thailand Atau di Asia Atau negara lain? Kalau misalkan ada kesempatan di luar negeri Untuk pengalaman Nggak papa kan Dan aku juga tetep bawa nama Indonesia kan Walaupun di Indonesia juga nggak papa Juga seneng juga gitu loh Bisa pulang lagi Bisa berkarya Mudah-mudahan Yang mudahan Mungkin ada pejabat nanti yang menyaksikan ini Moga-moga Kalau kalian lihat guys Ini ada bukunya Ya Bukunya disini Kisahnya Perjalanan Bisa nggak kamu bayangin Ada seseorang yang pergi Nggak pulang-pulang setahun Sudutnya banyak banget kali ya Dia keliling dunia setahun Nggak pulang-pulang Dan muliskan di dalam buku ini Kisahnya Nanti kamu bisa dapetin Dan itu sebenarnya Kita masuk ke bagian arka Suatu hari Ada seorang student dari Leeds Di United Kingdom Dia tanya ke saya Kita mau Ada Rencana mau bikin Buku bareng nggak sih? Sama student lain juga di luar negeri Saya sebelumnya nggak ada pikiran gitu Tapi gara-gara emang Orang-orang hebat ini Pasti selalu ngasih ide-ide ke saya Menarik Oke biarlah kita coba deh Nah kita belum ngomongin konsep Belum ngomongin apa-apa Akhirnya saya buka pendaftaran Siapa nih yang mau ikut Untuk proyek ini Kita akan bahas tentang keliling dunia Tentang negara kalian Akhirnya Banyak tuh yang daftar Banyak yang daftar Bingung saya mau milih yang mana Bingung milih yang mana Saya baca-baca semuanya Oke akhirnya dapatlah 24 orang Yang di siarkah sekarang 24 orang itu artinya 24 negara 24 orang Ada 2 orang yang membahas tentang 2 negara Oke berarti Totalnya 24 itu It means kamu bukan 24 negara ya Iya 5 benua Iya 5 benua Nah Untuk Temanya bagaimana Akhirnya kita ngomongin konsep Jadi sebenarnya Saya itu menaruh Mimpi saya ke dalam arka Saya mereflesikan diri saya Terhadap arka Saya itu kepingin keliling dunia Tapi belum Kesampaian Akhirnya saya One step forward Oke arka duluan deh Dibantu sama temen-temen yang lain Nah itu ceritanya Iya Jadi sebenarnya arka itu adalah Toko Tidak 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 Oh gitu Nah terus Oke berarti 27 negara ini Mereka yang ngirimin Mereka yang ngirimin Selain kita Bersama-sama Itu Memwujudkan Berfikir untuk Menjadi satu orang Oh Oke Nah Pada saat ketemu matahari Belum ketemu fisik Pas di negara lain Belum Sama sekali Kita ketemunya dari Akun Instagram yang PI Travelers yang itu tadi yang saya buat di awal PI Travelers itu jadi saya banyak ketemu temen-temen orang-orang hebat dari luar abis itu kamu sempet wawancara matahari ga? karena dia kan ga pulang-pulang tuh ga sempet, mas sempet ada diskusi itu terjadi dimana? pada saat ada diskusi yang kamu bilangin bener kamu kangen ga sih sama Indonesia kamu pergi-pergi gitu loh itu ada di dalam buku nah itu gimana ceritanya tuh? ya jadi ceritanya pas si Arka itu lagi di Thailand aku nanya aja iseng Arka kamu kan udah jalan-jalan nih gitu kan kamu ga kangen sama Indonesia Arka jawab gini engga lah yang aku kangen itu cuma nasi padang aku bilang lah ya Arka aku bercanda aku nih ya serius Arka jawab engga lah aku ga kangen sama Indonesia, belum aku giniin deh Arka jangan-jangan ya yang kangen itu bukan kita yang kangen Indonesia tapi Indonesia yang kangen kita tuh kadang kita ga pernah kepikiran begitu kan tapi sebenernya itu adalah kamu suatu yang mutlak tuh berapa cintanya kamu udah keliling-keliling dunia untuk Indonesia? apa kamu akan membawa semua ilmu yang kamu belajarin master dalam jangka waktu yang bersamaan ini akan balik untuk mengaplikasikan ke Indonesia? iya mudah-mudahan mudah-mudahan ya mencintai Indonesia ga semata-mata kamu harus dari Indonesia gitu kan jadi menurut aku pribadi ya dari seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri dengan kita berkuliah di luar negeri itu kan sama aja udah apa ya menjadi influence untuk Indonesia ketika kita pergi ke kita kuliah di satu kampus kampus tuh kan nanya kamu dari mana even aku bilang nama aku matahai seratus kali kamu tuh akan inget kalo aku tuh orang Indonesia hmm jadi kamu harus bangga gitu ya memang kamu juga berkarya disitu dan orang juga tetap mengenal kamu sebagai orang Indonesia oke nah ada yang ingin kalian sampaikan ga nih ke temen-temen yang bicara mengenai mimpi yang akan terwujud bicara mengenai harapan yang kamu tadi sempet jatuh kemudian kamu bangkit lagi dan kamu udah santing untuk negara kamu dan kamu tetap mencintai negara kamu dan kamu juga kamu udah keluar dari daerah kamu dan kamu ngeliat wah kota seperti ini dan kamu ingin kembali ke daerah kamu untuk membangun nah kira-kira apa yang ingin kamu sampein nih buat temen-temen kita di luar yang menyaksikan ini dari kamu juga ya kalo aku sih intinya dari bikin buku ini bersama gitu kan kita ber-24 mahasiswa gitu kan ini kan misalnya ARKA menjelajah batas dunia menemukan rumah jadi mau sejauh apapun kita menjelajah gitu ya tetap aja kita akan menemukan rumah yaitu Indonesia jadi buat temen-temen juga mungkin yang sekarang berpikir ingin berkarya dari dalam negeri gitu ya kalian bisa berkarya walaupun tidak di dalam negeri di dalam negeri tetap bisa berkarya juga tetap bisa berkarya dan untuk Indonesia berarti pemahaman kamu home itu what is the meaning home? rumah itu adalah tempat yang nyaman dimana kita merasa nyaman dan buat aku itu selalu Indonesia oooohhh Merdeka nah kamu gimana? apa dalam pikiran kamu rumah itu apa sih? kalo rumah itu kan ada imalat ini setinggi-tinggi terbangnya bangau pasti pulangnya ke kubangan juga nah sama halnya seperti itu udah kita merantau lah kemana pun terada sejauh apapun nanti pasti akan balik lagi ke Indonesia untuk membangun seperti itu oke demikian diskusi dan terimakasih semoga sukses dan kamu mau ngasih ga buku? kamu bilang apa nih? kalo bisa jawab pertanyaan kamu apa? buat followers aku giveaway nanti kita akan kasih giveaway caranya gimana supaya dapetin giveaway supaya dapetin buku ini harus ngapain ikutin followers ini? ya paling nanti di bawah youtube kita kasih keterangan aja kali ya kamu mau ngasih ya pak? instagram kamu? ya boleh follow instagram kamu instagramnya apa? peitravelers ya peitravelers nanti kamu akan mengajukan pertanyaan disitu ya hari ini dinaikkan tayang langsung follow instagramnya peitravelers nah kamu disitu ada pertanyaan ya karena kan hari ini akan dinaikkan tanggal 17 Agustus ada pertanyaan yang bisa ngejawab pertanyaan akan mendapatkan buku dari Arka kamu hadiah buat kamu oh terima kasih dapet buku ada Arka disini ada kamu kan disini kan? di bab 5 udah tau sekarang kan lagi covid tapi belum bisa jalan-jalan jadi jalan-jalannya pake bikin yeee jadi kalo kamu bisa memvisualisasikan ada disini dan tadi ya menjelajah batas dunia menemukan rumah jadi kamu pergi kemana pun ya iya ga sih? pergi kemana pun baik visual kalau membayangkan pergi kemana pun kamu keluar negeri intinya kamu balik untuk bangun negara Indonesia untuk lebih baik lagi demikian dari kami terima kasih eee dan kita mungkin mengucapkan ya selamat hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 merdeka sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih